kemudian di bagian UX tadi baru ada dua menu ya menu catatan dan juga menu aktivitas sekarang kita tambahkan satu lagi menu seperti yang kita lihat tadi yaitu menu lihat ya caranya adalah tambah ini get new view namanya kita ganti lihat ini untuk data dari aktivitas sudah benar untuk bentuknya adalah tabel nah seperti ini ya tampilannya di bagian sini kita bisa tambahkan apa saja yang akan tersaji dalam tabel tersebut ada tanggal kemudian hari dan fotonya biar terlihat semua kemudian ini salt ini berarti akan diurutkan berdasarkan mata ketika nanti datanya sudah banyak bagusnya kita salt mungkin berdasarkan tanggal ya oke seperti ini sudah selesai bentuk di sebelah sini ya menunya kalau kita turun bawah lagi ada bagian display bagian display ini adalah untuk mengganti adalah untuk mengganti gambar dari icon ini misalkan kita ganti dengan bintang nanti akan berubah jadi bintang ini pilihan saja oke kita tutup nah kemudian di bagian di bagian aktivitas tadi yang bentuknya isian tadi bisa kita juga ganti misalkan ini settingnya ya bentuknya tab atau dan lain sebagainya boleh nanti bisa di coba sendiri untuk save and cancel position bisa di bawah bisa di atas kita ganti ikonnya aja di display mungkin dengan kotak saja oke sudah kemudian yang terakhir yang catatan ya kita setting sekarang untuk start date nya adalah tanggal end date nya juga tanggal start time adalah jam end time adalah jam dan deskripsi ini adalah aktivitas jadi nanti ketika nanti akan jadi nanti akan terlihat seperti contoh aplikasi tadi ini default view nya adalah bulan ya ketika semua sudah kita save kita akan setting tampilan lagi ada di bagian brand ini masih di UX bagian brand temanya temanya bisa tema yang cerah sepertinya atau yang gelap itu boleh kita ganti gelap terus ini warnanya hijau misalkan seperti ini atau bebas saja bisa kita ganti ini aplikasi logo kalau kita punya logo sendiri kita bisa tambahkan di custom sini untuk sementara kita pakai yang default ini launch image ketika pertama kali kita bisa kita buka misalkan seperti ini ini akan ada gambar apa kita bisa tambahkan disini kemudian di backgroundnya jadi backgroundnya dari aplikasi apa kita juga bisa custom sendiri kemudian ini header and filternya ada software name ini boleh ditampilkan jadi akan keluar tulisan catatan di sebelah sini untuk logo misalkan ada bisa kita tampilkan juga kalau tidak kita tutup saja ini juga style-nya style-nya misal kita color seperti ini nah style-nya ada seperti ini atau seperti ini nah boleh di sesuai keinginan saja di format rule dan option kita ke bagian option klik klik tulisan about ya nanti ketika nanti halaman ketika starting view ini kita ganti about jadi ketika pertama kali membuka aplikasi yang kit yang tertampak di layar pertama kali adalah bagian about seperti itu ini juga kita on kan ini adalah pilihan-pilihan ini fontnya nanti bisa dirubah ukurannya juga bisa kita rubah dan lain sebagainya bisa kita setting sendiri ini untuk sementara biarkan sesuai dengan aslinya oke kalau sudah kita save kemudian di bagian info ya properties aplikasi properties ini kita bisa ganti nama aplikasinya ketika tampil di HP kita di layar HP kita ini bisa saja ini versinya nanti secara otomatis akan dibuat oleh appseed kemudian deskripsinya yang akan ditampilkan ketika kita membuka menu about ya misalkan misalkan klikasi aktivitas kemudian dan sebagainya bisa diisi sendiri kemudian deskripsinya boleh ditambahi kata-kata atau cukup begini saja boleh kemudian ini boleh di on kan ketika untuk pribadi ya ini tidak perlu diisi kemudian kita ke bagian security kita off kan saja kemudian ini kita on kan ya sekarang kita coba aplikasi tersebut ya contoh kita isi disini saja nah di aktivitas ya tadi kita sudah mengisi aktivitas jadi kita tinggal lihat saja nah ini sudah ya tadi ya hari minggu oke seperti ini nah di bagian sini ada oh ini gambarnya terlalu besar ya kita bisa setting di UX nya di bagian bagian details ya kita coba cari details berarti disini aplikasi detail nah mungkin kita kecilkan di feed seperti ini nah jadi kecil ya atau kita buat background nah jadi di buat background saja fokusnya oke udah ya kita save hari minggu kita misalkan ingin tambah catatan add catatan ya ini tanggalnya tadi bener hari minggu ya kemudian jamnya mau jam berapa kita misalkan jam 6 pagi kita tulis aktivitasnya adalah olah laga untuk gambarnya sementara ini tidak perlu kita save saja oke oke kita coba lihat di minggu tadi sudah masuknya nah sudah ada ini ada hari minggu kita klik saja hari minggu olah laga ya sudah terlihat seperti ini mengganti tampilannya ini kita ke bagian catatan inline kita ganti bentuknya kita ganti bentuknya tampil saja oke seperti ini tampilannya nah kemudian kita sorting berdasarkan jam nanti ketika banyak kegiatan jadi akan tersortir berdasarkan jamnya kemudian setelah jam tambahannya adalah nah gitu saja boleh tambah foto juga boleh dengan foto ini kita bentuk menu oke set oke kita coba lihat nah seperti ini di hari minggu jam aktivitasnya seperti itu jadi menggantinya disini nah kalau yang ini detailsnya menggantinya di sebelah sini detail misalkan ini mau dilatakan tengah ya nah center ini nah seperti itu ya kita save lagi sekarang kita coba lihat di bagian tangga kalender di kalendernya kita lihat oke kemudian di bagian aktivitas ini kolom aktivitas tabel aktivitas kita geserkan sebelah kanan nah ada berbagai settingan lanjutkan yaitu show editable dan require nah misalkan di kolom tanggal ini nah di kolom tanggal akan kita kita matikan show nya maka akan hilang kemudian ketika kita klik require berarti akan dibutuhkan ya sama seperti yang lain hari juga akan dibutuhkan perlu diisi kalau foto mungkin tidak perlu nah untuk bagian editable ini ketika kita hidupkan berarti dia bisa di edit tanggalnya nah ketika kita kita matikan dia tidak bisa di edit tanggalnya sehingga misalkan sehingga misalkan kita membuat memberikan tanggal otomatis di jam di tanggal di kolom tanggal maka dia tidak tanggalnya tidak akan bisa diubah oleh pengisi aplikasi contohnya ketika tanggal kolom tanggal ini kita beri formula yaitu today nah seperti ini nah maka isian tanggalnya langsung otomatis terisi pada hari ini ya ketika kita klik editable nya di 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 off kan jadi tidak bisa di edit maka secara otomatis tanggalnya tidak bisa kita setting seperti itu nah ini optional saja jadi disesuaikan dengan kebutuhan untuk saat ini kita hidupkan saja begitu di bagian jam ya juga sama untuk time itu ada format khususnya kita bisa lihat disini ada time now jadi jam sekarang kita insert maka akan memberikan waktu otomatis sehingga tidak bisa atau sehingga akan memberikan waktu otomatis jadi tidak perlu mengganti-ganti tanggal atau kalau misalkan kita kosongi berarti kita akan menyesuaikan tanggalnya jamnya sendiri jamnya sendiri seperti itu oke semua sudah kita coba lihat di google sheetnya nah di sheet pertama kita bisa lihat hari minggu kemudian ada yang kedua adalah aktivitasnya seperti itu sudah tersimpan kalau di aplikasi tampilannya adalah seperti ini ini untuk entryannya ini untuk update hasil recapannya seperti itu nah oke kita save di bagian user ini yang penting jadi ketika aplikasi ini kita akan bagikan ke banyak orang maksimal 10 orang ya 10 orang itu dengan dihitung dengan pembuat aplikasi ini kita bisa mengirimkan ke masing-masing ke email masing-masing orang seperti ini ya kita klik-klik emailnya kemudian kita tambah nanti secara otomatis update akan memberikan link untuk penginstalan aplikasi ini nah untuk saat ini kita tidak perlu menghidupkan tidak perlu mengirimkannya kita hanya akan mencoba menginstal di hp kita caranya caranya kita dengan ke bagian link sini nah atau klik share link ini installing untuk android dan ini untuk browser ya jadi di browser itu tampilannya akan seperti ini contoh tampilan di browser ini ini isian formulirnya isian kegiatannya dan ini kegiatannya kegiatannya dan ini kita bisa lihat seperti itu untuk tampilan browser kita bisa klik di sebelah sini ya open intet untuk menginstalnya di hp kita kita gunakan installing ini ya sebelumnya kita harus menginstal dulu app sheet aplikasi app sheet di android kita baik itu di tablet atau di hp setelah selesai klik link ini kita buka nanti kita akan langsung menginstal aplikasi tersebut kemudian kita lihat dulu ya jangan lupa untuk klik sebelah sini membuat shortcutnya supaya aplikasi tersebut yang kita buat itu ada di layar hp kita seperti itu oke jadi seperti itu cara penggunaan aplikasi ini untuk membuat aplikasi mengenai rencana kegiatan kita sehari-hari selain itu juga kita bisa membuat berbagai aplikasi lain dengan app sheet ini nah untuk dalam tutorial tadi kita hanya belajar singkat tutorial singkat ya untuk mendalamnya nanti mungkin kita akan diskusi di di video lain atau di kolom komentar untuk selebihnya kita akan sharing lagi di video lainnya seperti itu sekian dari sharing video kali ini semoga bermanfaat dan salam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih